Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 18 Agustus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, sebenarnya ya apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sungguh-sungguh bersedia untuk tidak hidup wajar seperti manusia lain. Selama seseorang masih mau hidup wajar seperti manusia lain, ia tidak bisa mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Orang yang masih mau hidup wajar, ia tidak akan bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus di dalam surat-suratnya. Karena Paulus hidupnya tidak wajar, tidak wajar seperti gurunya juga. Yesus ini manusia yang hidupnya tidak wajar, tidak seperti manusia lain. Filipi pasal 2, 5-7 mengatakan bahwa dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba padahal dia seorang yang memiliki kemuliaan. Bayangkan saudara, kok bisa? Nah, orang biasanya malah mencari kemuliaan bagi dirinya, Yesus menganggalkan kemuliaan. Biasanya orang hidup hanya untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri, Yesus berkata makananku melakukan gendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak wajar. Makanya sulit mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau kita masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Iya, kita juga tidak akan bisa mengerti apa yang ditulis oleh Paulus kalau kita masih hidup wajar seperti manusia lainnya, tidak hidup seperti hidup yang dijalani oleh Paulus. Coba bagaimana kita bisa mengerti, saudaraku, ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan, Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, umumnya orang kan mau mengumpulkan harta di bumi. Bagaimana memiliki uang sebanyak-banyaknya, membangun rumah sebesar-besarnya, memiliki barang semewah-mewahnya. Nah, ini kok bertentangan ya dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Ya, itulah, saudaraku. Seperti yang Yesus katakan, ya, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Waduh, biasanya orang ditampar, membalas menampar. Dan banyak lagi, saudaraku, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang tidak akan bisa dimengerti dengan pikiran manusia yang masih mau hidup wajar seperti manusia lain. Saudaraku. Juga tulisan Paulus, seperti misalnya, Asal ada makanan pakaian cukup. Wah, ini tidak mudah bisa dimengerti. Bagi kehidupan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waduh, apa itu? Belum lagi dikulose pasal 3, ayat 1 sampai 3. Ya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, ya. Hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan banyak lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, bisa dimengerti mengapa Yesus berkata, Jika mau ikut aku, kamu harus melepaskan segala sesuatu. Ya, Lukas 14, ayat 33. Jadi, begitu kita berprinsip mau ikut Yesus, itu meninggalkan segala sesuatu. Nah, murid-murid Yesus pada mulanya bisa meninggalkan segala sesuatu, seakan-akannya, walaupun belum. Karena mereka memang menginginkan sebuah perubahan nasib. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja dunia, dan mereka bisa menikmati kemuliaan sebagai pegawai dan hulu balang-hulu balang dari raja itu. Itu pada dasarnya, pada mulanya mereka ikut Yesus dengan motivasi demikian, saudara. Itu motivasinya. Sebenarnya mereka masih mau hidup wajar, cuman caranya yang beda. Kalau orang-orang Yahudi yang lain, dengan caranya murid-murid Yesus dengan cara ikut Yesus. Tetapi, sebenarnya sama. Masih hidup wajar. Seperti manusia lain. Ini sama loh, saudaraku, dengan orang-orang Kristen yang ya ikut Yesus. Tetapi, dasarnya bukan karena mau meninggalkan dunia dan ikuti cara hidup Yesus. Tapi, supaya dapat menjalani, menapaki hari hidup di bumi ini dengan jaminan pertolongan Tuhan. Ini sama seperti orang yang berurusan dengan dukun karena mau mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya. Kan begitu, saudara. Karena mau mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya, dia berurusan dengan dukun itu. Setelah selesai berurusan dengan dukun itu, ya sudah selesai. Nah, jangan sampai dengan Tuhan itu begitu. Berurusan dengan Tuhan karena membutuhkan pertolongannya, jalan keluar dari masalah-masalah hidup, datang ke gereja. Setelah itu, ya sudah selesai. Padahal Tuhan itu Tuhan atas seluruh segenap hidup kita ini. Kita ke gereja itu karena kita mau belajar kebenaran firman. Yang kedua, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mengucapkan kredo, pengakuan bersama, pujian, penyembahan bagi Allah. Setelah itu, kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang berbeda dengan dunia ini. Yang karenanya, Paulus berkata di Roma 12 yang kedua, agar kita tidak sama dengan dunia ini. Lalu sama dengan siapa? Ya, sama dengan Yesus, anak Allah. Oleh sebab itu, saudara pertimbangkan lagi. Mau ikut Yesus itu, hitung dulu anggarannya. Kata Tuhan di Lukas pasal 14. Hitung dulu anggarannya. Lalu di ayat yang ke-33, kamu harus melepaskan segala sesuatu baru bisa menjadi muridku. Hitung dulu anggarannya. Bukan hal yang mudah loh. Kamu harus menghitung loh. Jangan seperti orang membangun menara, di tengah jalan berhenti, karena habis biayanya. Oh ternyata mahal ya, memang mahal. Membangun menara loh, bukan bangun rumah pribadi. Biayanya besar. Seperti orang yang maju berperang, memiliki 10.000 tentara, musuhnya 20.000 tentara. Berat loh ini. Musuhmu lebih kuat. Tetapi kalau yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya kita punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup. Tak bercaca, tak bercelah komitmen meninggalkan dunia ya. Kita ikut Yesus baru kita bisa mengerti apa yang diajarkan. Tuhan berkata perkataan-perkataanku itu roh dan kehidupan. Jadi memang istimewa, saudaraku. Roh dan kehidupan. Itu artinya halal yang rohani. Injil itu sangat rohani. Sifatnya rohani. Juga tulisan rasul-rasul. Tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Heran ya, saudara orang. Kok bisa ya? Mengubah Injil yang fokusnya itu kepada perkara-perkara rohani. Persiapan masuk kerajaan Allah. Diubah menjadi Injil kemakmuran. Prosperity Geology. Yang hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan just money. Waduh itu menyesatkan, saudara. Bahaya itu, saudara. Banyak orang Kristen hidup wajar seperti anak dunia. Berarti tidak wajar di mata Allah. Wah kalau mati ini, mereka tidak akan dikenal oleh Tuhan. Karena yang dikenal oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidup seperti dirinya. Seperti Yesus ketika hidup di bumi. Ya. Dengan tubuh seperti kita. Sholakrasya.